Halo, balik lagi ke channel Footballism Indonesia. Hari ini, kita akan menginfokan berita terupdate tentang sepak bola Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, tapi jangan lupa di subscribe dulu ya. PT. Liga Indonesia Baru akan segera mengurus perizinan kelanjutan kompetisi Liga 1 musim ini, yang rencananya bakal diputar mulai Februari 2021. PT. LIB berharap upayanya kali ini mendapat respon positif dari Mabes Polri. Sebelumnya, pada Oktober yang lalu, Mabes Polri menolak memberikan rekomendasi kepada PT. LIB karena dua alasan. Pertama, population ingin fokus mengamankan Klikada Sentak 2020 yang baru berlangsung 9 Desember yang lalu. Dan kedua, terkait angka penularan COVID-19 di mayoritas wilayah di Indonesia yang masih tinggi. Kami berencana untuk kembali mengirimkan surat kepada pihak kepolisian untuk meminta izin di gelare kompetisi. Mudah-mudahan ada jawaban yang bagus dari mereka, kata Ahmad Hadiya Nukita, direktor utama PT. LIB. Mementara itu, terkait jadwal kick-off, Ahmad menegaskan ruang ada yang berubah. Semua masih sesuai rencana semula, yaitu pada Februari 2021. Kalau untuk jadwal, kami tetap mengajukan Februari karena itu sudah paling pas. Surat akan segera masuk. Sekali lagi, saya berharap ada respon yang positif dari pihak kepolisian. Pembangunan latihan atau UTC Timnas U16 Indonesia memasuki pekan kedua. Sepanjang sepekan pertama latihan timnas U16, Bima Sakti mengakui tim asuhannya menunjukkan perkembangan yang baik. Pada pekan pertama TSE kali ini, Bima Sakti menggelar game internal. Dari situ, Bima mendapat beberapa catatan yang akan terus dibenahi sebelum tampil di Piala Asia U16 pada tahun depan. Seminggu sudah kami latihan, semua berprogres. Dari Senin hingga Sabtu, kami mengadakan internal game. Dari sana kita bisa melihat hal-hal yang perlu dipelajari dan dibenahi dengan menonton rekaman video. Pemain juga semua dalam kondisi yang sehat. Hanya saja kemarin, Alex, Felix Kamuru sedikit mengalami gangguan di engkel. Tapi hari ini sudah bisa kembali bergabung, kata Bima Sakti. Di jauh ini, beberapa hal yang sudah diperbaiki Bima adalah kemampuan para pemainnya saat menguasai bola. Kelemahan itu terlihat ketika Garuda Asia Jogokan Timnas U16 menjalani uji coba di Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu. Saat bertahan juga sudah kelihatan. Jarak antara pemain belakang, tengah, dan depan semakin baik. Hal yang perlu kita benahi adalah transisi. Ini terus kita perbaiki saat dari dua lagi uji coba melawan Uni Emirat Arab. Terutama saat transisi negatif dari menyerang ke bertahan, uji Rp. Bima Sakti. TSE ini merupakan rangkaian dari persiapan Timnas U16 menghadapi Piala Asia U16 yang akan berlangsung tahun depan di Bahrain. Indonesia berada di grup D, bersama jualan bertahan Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Adapun TSE di Yogyakarta, rencananya akan berlangsung hingga 23 Desember mendatang. SSI akan segera menentukan dua klub Liga 1 yang akan mewakili Indonesia di ajang Piala AFC 2021. Ada dua indikator, penilaian yang dipakai PCC dalam memilih dua klub tersebut. Pertama, klub tersebut harus dinyatakan lolos verifikasi klub profesional. Lalu yang kedua, berdasarkan peringkat di kelas main Liga 1 musim 2019. Jika mengacu syarat pertama, ada tujuh tim yang punya peluang, yaitu Bali United, Persib Bandung, Arema, Bayangkara, Warni UFC, Persib Pura, dan Persija Jakarta. Sementara itu, syarat kedua, hampir bisa dipastikan PSSI akan memilih Bali United yang berstatus juara Liga 1 2019. Yang jelas, pastinya dari tujuh klub itu tentu berdasarkan Liga 1 2019, karena 2020 ke Liga 1 belum selesai. Pujar PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus mengatakan, besok, Rabu, tanggal 16 Desember 2020, PSSI akan menggelar rapat komite eksekutif untuk menentukan dua klub mana yang tampil di Piala AFC 2021. Untuk lebih jelasnya, tunggu hasil rapat ESCO saja. Adapun, untuk Piala AFC 2021, Indonesia mendapat dua slot. Satu tim nantinya langsung masuk ke putaran final, dan satu lagi harus melalui babak playoff.